iya iya bagaimana cara memenuhi kebutuhan pangan kita ya dimakan makanya harus sehat harus masuk kalau nggak masuk kalau nggak masuk izin sakit Alfa bisa mateng nggak iya artinya kalau ditaro doang tapi nggak dinyalain mateng nggak bapak ngangguk-ngangguk aja dari tadi itu namanya lihai gua ngomong apa sih tadi gua di luar kita udah habis ya nggak sekalian aja udah mulai dari tinggi udah mulai naik nih halo selamat malam pemirsa senang sekali kita bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia bercanda oke kalau bercanda tetap saja harus ada manfaatnya dan seperti biasa saya akan segera menghadirkan ini adalah motivator kesayangan kita semua yang siap memberikan petua-petua bijak dan dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-17 sekitar 80 tahun yang lalu ya kita kasih membakilkan poti-poti kita Cak Lantau Cak Lantau ada telepon mana ada telepon halo 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 ya selamat siang bapak selamat siang ya bapak kami dari pihak ke apa keamanan bapak ingin menyampaikan apa betul anak bapak sedang tidak ada di rumah hari ini betul itu makhluk lanet kenyelpon ya pak ya ngomong apa sih anak saya kenapa apa betul anak bapak tidak ada di rumah betul hari ini betul bapak iya iya betul bapak kuliah kuliah tenang bilang saya dulu bapak jangan panik bapak ya saya nggak panik orang saya baru biung anda ini siapa ini ngomong apa sih orangnya ini bapak ya kami dari pihak keamanan bapak jangan panik bapak tenang ya bapak tenang anak bapak tetap berada di antara polisi sekarang bapak ya karena terlibat balap liar yang menyebabkan temannya meninggal dunia bapak eh anak saya balapan balap liar iya betul terus yang meninggal siapa temannya bapak oh bukan bapak iya iya tenggelam kali itu orang pak belok 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 minta tolong melepon tolong bapak transfer ke saya sekalian tiga kalau tidak anak bapak akan terlibat masalah hukum begitu ya saya tidak menyebabkan banyak bapak mau ditulang apa tidak iya iya mau mau maksudnya saya transfer ke bapak supaya anak saya nggak diproses ditahan gitu maksudnya iya betul 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 berapa pak 10 juta saja pak ya 10 juta saja ya 10 juta aman anak siapa ya iya pak maaf pak ini gara-gara saya grogi pak saya transfernya kelebihan saya 15 juta transfernya ini waduh gimana pak ya ini pak penting banget buat bayar anak sekolah adiknya adiknya kalau bisa transfer balik 5 juta pak ya 20 juta transfer balik 5 juta ke saya yang 10 buat bapak yang 5 balikin buat bayar SPP anak saya ya ya yaudah yaudah baik saya akan transfer balik ya 363 pak 363 1 463 463 001 001 ya 5 juta saja pak iya pak sudah? sudah terima kasih pak yang 10 juta buat bapak iya 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 tolong anak saya yang penting aman pak ya 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 terima kasih pak bapak emang tadi beneran transfer enggak coba cek ini ada transferan masuk nggak dia transfer lima juta beneran dia mau nipu malah ketipu bapak maaf mohon maaf terlihat apa ya tenang sekali menghadapi nggak panik terus tiba-tiba nggak dapet duit nah yang penting dapet lima juta eh eh acara udah mulai baru datang dari mana apa dari mana ada kecelakaan tadi malap liar kecelakaan malap liar Pak Pak gini deh Pak kan biasanya Kak Bedu udah disitu ya pak terus tadi tiba-tiba bapak terima telepon terus Kak Bedu baru masuk kayaknya yang tadi penipu beneran deh pak kesimpulanmu gimana sih kayaknya saya boleh duduk ya iya 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 terlalu mencurigakan deh pak pak mohon maaf bagi anak yang disini tolong di yang punya embanknya bisa dicek yang saldunya berkurang lima juta siapa astagfirullah wah menyebut berarti tadi ada yang telepon jaya enggak kok lima juta dari mana hilang debit pak KPR pak debit otomatis wah wah tuh kan pak wah pantesan saya denger-dengar suaranya kok mirip kecurigaannya tuh kayak udah dari beberapa episode yang lalu lho pak anak mencari kelengahan saya mau tipu-tipu ya wah telepon-telepon yaudah pak berarti kalau gitu bahas penipu aja biar jangan sampai ada lagi yang ketipu gitu loh nah ini bentuk bagaimana kalau kita bahas penipu ya oke 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 penipu itu keramahannya dan kebaikannya itu lebay terlalu berlebihan untuk membuat kita terkecoh lagi sama penipu modus penipuannya dia bukan kadang-kadang dia enggak menipu tapi kelihatan kayaknya dari kebaikan dan ini keramahannya yang berlebihan mungkin kalau kata orang sekarang peres kali Pak adipa peres cuman baik-baik padahal sebenarnya niatnya enggak baik itu kayak isyak loto gatengan sekarang nih padahal itu gitu gitu misalnya nih ada penipu punya tetangga tetangganya misalnya kemalingan motornya hilang ini penipunya ini gantiin motornya tetangga dikasih mobil ini ganti yang saya kasih mobilnya tekor dong tekor namanya juga penipu kadang-kadang ya itu tadi enggak sadar menipu diri sendiri saya juga berarti kemarin beli buku ketipu ya Pak kok bisa beli buku gambar kosong nggak ada gambarnya nyamuknya saya berapa beli buku ketamu nggak ada tabunya Pak kita harus juga kepintarannya dari temen-temen kita karena sekarang kita akan segera mainkan yang namanya ada satu permainan yang kita menguji amarah emosi kesehatan dan oke di sini kita sudah ada tiga orang peserta ya yang terbagi dalam kedua tim ini kesempatan bagi pemirsa di rumah untuk mendapatkan 500 ribu rupiah kita dipotong pajak dari wib nah caranya gampang jawab pertanyaan nggak juga nanti akan diposting di instagram kita at wib underscore net ya jawabannya ada enam kotak huruf terakhir A enam kotak huruf terakhir A pertanyaannya adalah yang menyanyikan lagu berjudul kau adalah jengjet pasti titik titik oke baik jangan lupa dituliskan di kolom komen di postingan kita di at wib underscore net di instagram jangan lupa juga untuk pemirsa nih yang punya soal TTS bisa kirimkan ke kita ke waktu indonesia bercanda at gmail.com soalnya berupa formatnya video itu berupa soal jawaban dan juga alasan karena untuk video yang ditayangkan akan mendapatkan juga 500 ribu rupiah persembahan dari wib siapa orang-orang pilih kabujul waktu saja kita panggilkan inilah dia Yuki Kato nggak mungkin kalau Nipu mau nyediain hadiah ya pak nah itu dia hadiahnya apa silahkan Bungalek teka teki sulit dan kuis sensus sebagai rintangan anda bila berhasil uang satu koper yang dipersembahkan oleh kipas angin tanpa kipas mas panas kipas angin yang membuat anda dijamin kepanasan silahkan bawa pulang ini dia DTS kita 5 menurun tim A atau tim B dulu ini? tim A silahkan pak kita nih kakak mau jawab dia pak kembar ya pak same with me 4 mendatar kita lihat ada 6 kotak huruf N di kotak yang kedua siapa apa gua? pertanyaannya tim B juga siap-siap siapa tau jawaban tim A salah bisa direbut poinnya transportasi umum yang biasanya berjajar dan ngetem di terminal namanya apa tuh? angkut 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 apakah transportasi umum yang biasanya berjajar dan angkut paham bukan angkut ya angkut angkut ya berjajar dan antri di terminal namanya angkut 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 salah salah nah tim B denger inspirasi dia angkut lari angkut lari OK kitaunan lock angkut lari angkut lari angkutvé angkut 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 ng angkut 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 Chloe angkut Kalau nggak masuk, izin sakit apa?